selamat menikmati Pada kegiatan BK kali ini, Ibu akan menyampaikan materi layanan dengan tema belajar yang efektif di masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari layanan ini adalah 1. Mengidentifikasi cara-cara belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. 2. Menjelaskan bagaimana belajar yang efektif saat pandemi COVID-19. 3. Mengklasifikasi berbagai macam model belajar. 4. Menganalisis teknik belajar yang efektif saat pandemi. 5. Di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online. dengan istilah yang kalian kenal dengan school from home atau belajar dari rumah. School from home atau belajar dari rumah dilaksanakan untuk mematuhi peraturan pemerintah yang menerapkan psikil distancing karena adanya pandemi COVID-19. 5. Belajar secara daring tentunya memiliki tantangan tersendiri karena dianggap lebih bebas dan fleksibel. Tetapi, justru kalian sebagai peserta didik dituntut agar memiliki komitmen dan juga disiplin dalam melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah. Selain itu, perangkat teknologi harus sudah kalian persiapkan serta terhubung dengan internet. Untuk mendukung school from home atau belajar dari rumah, agar bisa berjalan dengan lancar, yuk ikutin tips-tips berikut ya! Tips yang pertama, belajar di waktu yang tepat. Belajar di rumah membuat waktu belajar jadi lebih fleksibel, karena kalian bisa mengatur jam belajar sendiri. Pilihlah waktu belajar di mana kalian bisa lebih fokus untuk memahami materi. Setiap orang memiliki waktu fokus yang berbeda-beda. Ada yang pagi hari, ada yang malam hari. Jadi, kalian harus paham kapan waktu yang tepat untuk kalian memulai belajar. Namun ingat, jangan suka menunda waktu mengerjakan tugas dan biasakan fokus lebih awal dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru pada saat kegiatan daring. Tips yang kedua, atur area belajar yang nyaman. Carilah tempat yang nyaman untuk belajar. Sebaiknya kalian mengatur ruangan atau area belajar agar lebih nyaman saat belajar. Area yang nyaman akan membuat kalian lebih fokus untuk belajar. Tips yang ketiga, siapkan koneksi internet. Yang paling utama dalam belajar online adalah koneksi internet. Bagaimana kalian bisa belajar jika koneksi internet tidak ada? Untuk itu, kalian harus menyiapkan perangkat-perangkat belajar yang dibutuhkan. Di antaranya ada handphone atau laptop dan pastinya kuota. Usahakan baterai sudah dipersiapkan dan terisi penuh. Tips yang keempat, pilih portal belajar yang efisien. Apa sih portal belajar itu? Portal belajar adalah sumber belajar online yang bisa kamu gunakan untuk belajar di rumah. Misalnya, bisa dengan cara mencari sumber-sumber belajar di Google. Belajar online tidak akan efektif jika kalian hanya asal belajar saja. Kalian membutuhkan portal atau platform khusus untuk belajar secara online. Jadi, bagaimana belajar online di rumah versi kalian? Apakah sudah efektif? Yuk, coba terapkan 4 tip cara belajar di rumah yang efektif di atas untuk membuat suasana belajar lebih nyaman, efisien, dan pastinya efektif. Usahakan selalu komunikasi dengan Bapak Ibu Guru apabila ada hal-hal yang mungkin kalian belum pahami. Demikian beberapa tips cara belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Untuk kegiatan BK kali ini, Ibu Akhiri, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Salam-salam sehat, anak-anak hebat. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Semangat, anak-anak hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.